Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Kenapa perasaanku enggak enak ya? Semoga enggak terjadi apa-apa sama Rina. Ya Allah, hamba mohon lindungilah anak hamba. Rina. Assalamualaikum, Rin. Waalaikumsalam, Bu. Ya Allah, Ibu nunggu-nunggu telepon dari kamu. Kamu baik-baik ajakan di sana, Ibu kangen sama kamu, nak. Ibu. Ibu. Rin. Kamu kenapa? Kamu nangis, nak. Rina. Rina, kamu kenapa nangis, sayang? Apa yang terjadi di sana, Rin? Kamu kenapa? Rina merenggatan lagi, Ibu. Rina mau pulang, Bu. Beri kamu pulang. Iya. Iya, sayang. Kamu pulang, ya, nak. Kamu pulang. Kamu enggak usah mikirin untuk beliin ibu apa-apa, nak. Kamu bisa pulang dengan sehat, selamat. Itu udah lebih dari cukup buat ibu. Kamu pulang, ya, nak. Rina. 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 Kamu mau pergi dari sini. Kamu mau pergi tinggal dengan aku, Rina. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Awas, awas. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Hei. Kenapa kamu bawa tas? Mau kemana kamu? kamu mau pulang ke indonesia yuk kamu mau pulang ke indonesia terus kamu lancang minta pasport kamu ibunya saya mohon mohon saya tembunya listen to me please kamu pikir rumah saya ini toko kamu bisa bulat balik seenak kamu aja saya kangen sama ibu saya ibunya saya kangen ibu saya juga pasti kangen banget sama saya ibu saya gak perlu uang saya juga gak perlu uang yang penting saya bisa pulang ke indonesia yang penting saya bisa selamat nyonya saya mau selamat nyonya oke cium kaki saya selamat menikmati saya bisa pulang ke indonesia saya bisa pulang ke indonesia ke indonesia kamu sudah cium kaki saya tapi sayang sekali saya sekarang berpikir untuk tidak mengizinkan kamu pulang ke indonesia apalagi memberi kamu pasport nyonya saya mohon nyonya saya sudah ngakuin apa yang nyonya suruh saya sudah cium kaki nyonya saya pulang nyonya saya kangen sama ibu ibu saya kangen sama ibu kamu tau saya sudah bayar agen kamu itu begitu mahal sepuluh ribu dolar emangnya kamu bisa pulangkan uang sebanyak itu kepada saya terus kamu minta pulang hey kamu jangan pernah bermimpi tentang itu pantes aja mbak laksmi terus bujuk aku supaya aku mau kerja di taiwan ternyata dia ngambil banyak uang dari nyonya esther supaya bisa bawa aku kesini dan aku gak pernah tau soal uang yang diambilnya itu ya Allah tidak banget mbak laksmi membodohi aku tapi aku gak bakal peduli aku harus tetap ninggalin rumah ini aku harus pergi dari sini bismillahirrohmanirrohim semoga aku bisa nemuin pasport aku semoga juga nyonya esther gak kebangun tapi dimana ya nyonya esther nyebut pasport aku belah menyebut pasport ini dimana ya Terima kasih. Sia, perempuan itu mau coba melarikan diri dari aku. Awas aja kamu, Rina. Nomor Pak Niko. Nomor Tuhan Niko. Halo? Dengan Pak Niko? Ini dengan Rina, pembantunya Nyonya Esther yang sering langganan susu sama Bapak? Iya, Mbak Rina. Jadi gini, Pak. Saya sebenarnya mau jujur sama Bapak. Kalau selama ini saya tuh sering disiksa sama Nyonya Esther. Dan bukan cuma sama Nyonya Esther-nya aja, Pak. Saya juga sering disiksa sama anaknya. Bahkan, saya juga udah dinudai sama anaknya, Pak. Saya minta tolong Bang sama Bapak. Bapak tolong melepasin saya dari sini ya, Pak. Saya mohon, Pak. Saya udah gak tahan lagi. Saya pengen keluar dari rumah ini, Pak. Astaga. Saya gak nyangka mereka sejahat itu. Lalu, apa yang harus saya lakukan untuk menolong Mbak Rina? Mungkin, mungkin Bapak bisa nyedain transportasi saya buat saya ke bandara. Saya mau pulang ke Indonesia, Pak. Saya udah gak tahan lagi disini. Baik. Saya akan membantu Mbak Rina. Dan saya akan menjaga rahasia Mbak Rina. Saya akan mengirimkan mobil untuk menjemput Mbak Rina. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Pak. Makasih banyak. Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa, Bapak bisa langsung hubungi ke nomor saya ini ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Baik. Sama-sama, Mbak Rina. Alhamdulillah. Ibu Sumi, kenapa wajahnya? Kok kayak capek banget gitu sih? Ehm, enggak, enggak apa-apa Mbak Yeh sih. Saya cuma lagi kangen sama anak perempuan saya. Dia lagi kerja di Taiwan. Tapi katanya sih udah gak betah. Ingin pulang ke Indonesia. Waduh, kawat nih. Rina kan belum waktunya pulang ke Indonesia. Mana kontrak kerjanya masih 3 tahun lagi. Kalau dia merencanakan pulang, Berarti dia mau pergi dari sana. Oh my God, enggak. Enggak bisa nih. Bisa kacau saya nanti. Kan uang dari majikannya udah saya terima di muka. Akhirnya aku bisa balik ke Indonesia. Semoga penjalan aku dilancarkan. Pak, itu... Itu tadi yang jalan menuju ke bandara udah lewat ya, Pak? Siapa bilang kita mau ke bandara? Pak, itu tadi yang jalan menuju ke bandara udah lewat, Pak? Siapa bilang kita mau ke bandara? Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan tolong turunin saya sekarang juga, Tuhan. Saya mau pulang ke Indonesia, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Kamu tega banget tinggalkan aku, Tuhan. Tuhan, saya mohon. Tuhan, saya enggak mau disiksa terus-terusan, Tuhan. Tuhan, tolong buka pintunya sekarang juga, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan. Tuhan, Tuhan. 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 Kenapa Rina belum ada kabar juga ya? Dia baik-baik aja kan? Aku harus hubungin siapa ya buat nanya kepulangan Rina. SMS ini pasti Rina. Ini siapa sih? Kenapa dia mengenalin dirinya seperti tukang susu? Ibu... Barangkali putri ibu sedang dalam bahaya. Tolong hubungi perempuan yang bernama Lasmi. Astagfirullahaladzim. Ini maksudnya apa ya? Rina... Rina dalam bahaya. Rina! Ya Allah! Lasmi! Tuhan! Tuhan! Tolong balikin api saya Tuhan! Tuhan! Diam! Diam! Tuhan tolong Tuhan! Tuhan tolong Tuhan! Saya mau pulang di Indonesia Tuhan! Kamu gak akan bisa pulang Lina. Kamu gak akan bisa pulang. Tolong! Lasmi! Buka pintunya Lasmi! Buka pintunya Lasmi! Bu Sumi! Ada apa kesini? Geder-geder rumah saya. Lasmi kamu harus tolongin saya. Karena ini semua juga gak rakyatnya kamu. Bu, 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 bu. Tenang dulu sabar. Rina itu baik-baik aja kok di Taiwan. Gimana sih? Coba jelasin dulu yang bener. Kenapa? Bahaya gimana? Tadi saya dapat SMS dari seseorang yang mengatakan kalau Rina itu sedang dalam bahaya. Dan saya disuruh menghubungi kamu. Kamu harus tanggung jawab, Lasmi. Sekarang juga bawa saya ke agente KAI itu. Bawa anak saya pulang lagi ke Indonesia. Ini semua gara-gara kamu, Lasmi. Harusnya anak saya itu ada di sini sama saya. Kamu yang bujuk-bujuk dia untuk kerja ke luar negeri. Padahal dia gak perlu kerja ke luar negeri. Kamu harus tanggung jawab, Lasmi. Aduh, bu Sumi kayak gak tau aja modis kejahatan jaman sekarang. Ada yang sok-sok ngasih tau kalau anaknya kecelakaan dalam bahaya. Itu tuh pasti SMS penipuan, bu. Virasat seorang ibu itu gak mungkin bisa dibohongi. Dan saya punya virasat buruk tentang Rina. Udah mendingan ibu pergi aja, jangan bikin kistru di sini. Rina itu baik-baik aja. Itu cuman penipuan. Udah, bu. Lasmi! Udah, bu pergi aja sana, bu. Luar sini mau apa lagi, Tuan? Kamu? Jangan coba-coba lari dari aku, Tuan. Tuan. Kalau kamu bandar, bawa bandar. Tuan. Tuan. Enggak, enggak. Tuan. Tuan, saya mohon Tuan. 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 Tuan, gue gak boleh kayak gitu. Tuan, gak boleh kayak gitu. Enggak. Aku. Aku gak mau nyakitin kamu. Kenapa aku harus nyakitin kamu? Enggak tuh. Tuan, aku buang. Aku, aku gak mau nyakitin kamu. Enggak. Aku gak mungkin bisa nyakitin kamu. Aku itu jatuh cinta sama kamu. Kamu...Kamu harus tau aku cinta sama kamu. Nggak! Enggak! Enggak! Tuhan ga cinta sama aku. Cinta tuh ngak kayak gitu. Cinta itu lembut. Enggak kasar kayak gitu. Yang Tuhan laguan itu kasar! Sumpah! Aku cinta sama kamu. Enggak! Enggakab.. Cuman, kamu yang ga cinta sama aku kan. Makanya kamu mau lari dari aku! Ya! Kamu mau lari dari aku. Karena kamu ga cinta sama aku. Ya. Ya mohon Tuhan. Kamu gak cinta sama aku. Enggak. Kamu gak cinta sama aku. Sakit Tuhan. Sakit Tuhan. Kamu gak cinta sama aku. Kamu kok lari dari aku kan. Kamu gadis cantik. Masih Tuhan lepas. Ya Allah. Wajah kamu cantik. Pasti banyak laki-laki yang sakit laki. Karena wajah kamu. Enggak. Iya. Aku tau gimana caranya. Supaya kamu itu gak nyakitin laki-laki lagi. Kamu tunggu sini ya. Kamu tunggu sini ya. Kamu diam. Jangan coba-coba lari. Tuhan. 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 Tuhan sadar Tuhan. Tuhan. Tidak nyakitin saya. Apa itu Tuhan? Apa itu? Tuhan. Musik. Baikmatilah. Teman. Tuhan. Buat 잠ik. Ya awak acumulah google. Saya kesini ingin menanyakan soal Rina. Seharusnya Rina sudah ada di bandara kemarin. Tapi Rina tidak boleh menunjukkan. Apa yang terjadi? Rina itu masih ada kontrak kerja di rumah saya. Kenapa dia going to bandara? Rina ingin pergi dari sini karena Rina memang sudah tidak betah kerja di sini. Dan saya kesini ingin memastikan. Sekarang saya tanya sama kamu. Kenapa kamu tahu Rina mau balik ke Indonesia? Karena Rina telpon ke ibunya. Rina bilang ingin pergi, pulang ke Indonesia. Dan bapak pengantar susu ini sebagai saksinya. Oh, you. I know you. Kamu kan tukang susu yang sering ke rumah saya? Yes, I am, man. Oh iya, maaf. Pinjem handphone-nya. Dan ini SMS dari Rina untuk bapak pengantar susu. Dan saya selaku agen, saya harus bertanggung jawab atas TKI. Kamu, kamu makan dulu. Bapak pengantar susu yang mau makan. Bapak pengantar susu. Bukak. 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 Tuhan. Buat. Tuhan sakit, Tuhan. Tuhan lepasin, Tuhan lepasin. Tuhan lepasin. Tuhan sakit. Tuhan sakit. Sakit Tuhan. Tuhan mau lepasin Tuhan. Diam! Aku bilang diam, diam! Aku mau pindah, aku mau pindah. Lepas aku! Lepas aku! Mama! Kamu jangan kemana-mana ya? Jangan kemana-mana ya? Tolong! Teddy, Teddy, it's crazy. You know, Rina going to bandara, back to Indonesia. Hah? Rina kabur? Kok bisa, Ma? Lagi kenapa? Memang Mama nggak tahu ya? Why you don't know? Ya, aku nggak tahu, Ma. Lagi ngapain sih Mama nanya-nanya tentang pembantu itu sama aku? Aneh banget. Sekarang gini, kalau Mama tahu, Mama tidak bakal telpon kamu, Teddy. Udah, mendingan Mama coba telpon sama agennya Rina. Siapa tahu aja Rina mampir di rumah temennya. Ya, ya, iya, Ma. Bye. Apa yang terjadi? Kitabat Siapa nhiều yang ada di sini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sakit, Tuhan. Sakit, sakit. Tuhan lepasin saya, Tuhan. Sakit, sakit. Hey, what's wrong with you? Rina, kamu bilang ke saya. Siapa pelaku yang menyalami kamu dengan air keras? Jadi siapa yang melakukan ini sama kamu? Tadi, Bu? Lain, majikan saya. Dia sudah nyiksa saya, Bu. Saya takut. Saya gak mau temu dia lagi, Bu. Saya takut. Saya gak mau. Saya mau tolong saya. Saya takut. Terus? Dia udah nyiksa. Dia udah pukul wanita lain. Pasti wanita yang lain juga disiksa dan disiram air keras kayak saya. Apa kamu punya bukti kalau dia melakukan ini pada orang lain juga? Ada. Dia nulis nama saya dan wanita-wanita lain di buku dirinya dia. Ibu. Rina. Ya Allah, Rina. Rina. Ya Allah. Ibu kangen sama kamu. Alhamdulillah kamu sudah pulang. Ibu gak boleh lihat. Nanti aja Ibu. Ibu jangan jika. Ibu akan membuat orang yang sudah jahat sama kamu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Ibu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.